Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau sharing proses mengerjakan pesanan sebanyak 75 pack chicken karagi dan sambal mata yang saya padukan dengan egg roll yang sudah saya share resepnya di video beberapa waktu lalu teman-teman Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lankychan Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Yuk kita mulai Biasanya setiap ada pesanan nasi kotak, saya mulai mengerjakannya pada jam 2 dini hari Tapi sayangnya saya terlambat bangun, jadi saya mulai mengerjakannya jam 3 dini hari teman-teman Karena nasi kotak harus dikirim pada jam 9 pagi, jadi agak keteter gitu deh teman-teman Sehingga saya kurang maksimal mengambil videonya untuk saya dokumentasikan Seperti yang saya sampaikan di awal, saya mulai mengerjakan pesanan ini jam 3 pagi Yang saya utamakan adalah mengambil beras, lalu saya tutup bersih dan saya bilas hingga 7 kali, bahkan 9 kali bilasan teman-teman Di sini saya menggunakan magic comb dengan kapasitas 6 liter, sehingga saya harus masak 2 tahap teman-teman Kenapa saya harus mengutamakan masak nasi dulu? Karena untuk membuat nasi ini terkadang kita mengalami kesalahan ya teman-teman Kadang kurang air atau kadang kebanyakan air Apalagi kalau kita menggunakan jenis dan merek beras yang suka berganti-ganti Nah itu yang rawan kesalahan teman-teman Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa mensiasatinya dengan cara mengukusnya menggunakan langsengan Tapi karena saya sudah sering menggunakan beras jenis ini Jadi saya paham betul seberapa banyak air yang harus saya gunakan Nah sambil menunggu nasi mateng, saya membuat sambal matanya teman-teman Ini saya sudah menyiapkan dulu sebelumnya Sudah saya potong-potong serai bawang merah dan cabainya Lalu saya simpan di freezer sehingga tetap segar seperti ini Baru kemudian pagi harinya saya siram menggunakan minyak panas Setelah proses finishing sambal matas sudah selesai Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan penepungan sikan karagi Kemudian saya goreng teman-teman Sebelum saya memasukkan ayam yang sudah saya tepungin Saya memastikan dulu minyaknya sudah benar-benar panas teman-teman Dan setelah minyak panas, saya kecilkan api kompornya Karena kalau minyaknya kurang panas, tepungnya tidak bisa nempel dengan sempurna teman-teman Akibatnya tepung yang tidak menempel akan rontok dan mengendap di bagian bawah Kemudian akan menimbulkan potensi cepat gosong ayam yang kita goreng teman-teman Saya menggoreng sikan karagi ini menggunakan dua penggorengan teman-teman Dan saya menggunakan minyak yang benar-benar baru Minyak yang baru buka dari kemasannya Supaya hasil gorengannya warnanya cakep teman-teman Selain menghasilkan warna kuning keemasan yang cantik Menggunakan minyak baru juga akan membuat crispy-nya tahan lebih lama Ketika cikan karagi yang saya goreng hampir seluruhnya matang Selanjutnya saya menumis baby kailan yang sudah saya prepare malam sebelumnya Semua kondimen tumisan sayur juga sudah saya siapkan satu hari sebelumnya Sehingga pada hari hanya saya tinggal mematangkan saja Dan saya pastikan menu dalam box ketika sampai ke alamat customer yang memesannya Masih dalam keadaan hangat alami teman-teman Setelah semuanya sudah matang Selanjutnya kami mengemasnya dalam kotak nasi Lalu kami melakukan kontrol satu persatu Agar tidak ada item yang tertinggal teman-teman Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lunkitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang selalu menyimak video di channel ini sampai akhir Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sebelum saya pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video yang sederhana ini kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!